Selamat datang di channel saya Chapter 504 Setelah sekian lama kita bertanya-tanya Apa yang terjadi di arena tempat Kalavan berada? Dan kira-kira udah sampai mana dia sekarang? Nah, pada chapter ini Siu akan memberikan kita sedikit informasi Apa yang sedang terjadi di arena Kalavan Ya, biasa lah Siu gak ingin menyelesaikan satu pertarungan selesai lebih dulu Dia kayaknya mau menyelesaikan pertarungan ini secara bersama-sama Sama ke chapter-chapter sebelumnya Tapi sebelum itu Chapter ini sebenarnya dibuka dengan MC kita Yang sedang menunggu kedatangan White Wah, jadi bimbang nih Karena sepertinya akan ada tiga pertarungan Dengan BAM, YAMA, atau Kalavan Panel awal ini hanya sebentar menampilkan BAM Karena setelah itu Panel BAM yang sedang menunggu White ini Digantikan dengan panel Kalavan Gak perlu lama-lama untuk menunjukkan pertarungan antara Kalavan Dengan para monster di sana Karena pada panel ini Ternyata Kalavan sudah sampai di tempat terakhir dari arena itu Ini antara emang Kalavan OP banget Atau Siu males buat gambar pertarungan antara Kalavan dengan para monster ya Sesampainya Kalavan di sana Dia menemukan suatu portal yang dapat memindahkan dia ke tempat di Boric Namun tempat itu ternyata dipisahkan dari arena Kalavan Dan Kalavan pun tidak bisa sembarangan untuk ke tempat itu Karena dia harus mengikuti peraturan permainan yang ada di sana Sialnya, peraturan ini diberikan khusus untuk Kalavan Jika dia mau menyelesaikan permainan ini Yaitu Kalavan harus menunggu salah satu rekannya Tiba di arena itu Memang sih sebenarnya peraturan ini gampang banget Sampai Kalavan aja ngakuin kalau peraturan ini sebenarnya cukup gampang Tapi masalahnya nih Kalian ingatkan apa yang terjadi pada anggota korps Kalavan? Bisa dibilang Kalavan sekarang ini hampir gak punya temen loh Lalu Kalavan menyadari kalau sebenarnya peraturan ini memang menyusahkan dirinya Tapi bukan berarti dia udah gak ada harapan ya Karena dari anggota korps 4 yang dulu Ada satu orang yang ikut dalam permainan ini Yaitu mantan komandan devisi, Cewan dari keluarga H Kalavan sekarang hanya bisa berharap dia sampai ke tempat Kalavan secepat mungkin Dan dia yakin Kemampuan mantan komandan devisinya ini Bisa diandalkan dalam pertarungan di Ketower Pendapat gue sih ya Kalau yu langsung aja bisa melewati Ketower Seharusnya dia juga bisa dong Tapi ada yang bilang juga Kalau kemungkinan Doon akan ke tempat Kalavan berada Ya kita lihat aja nanti siapa yang akan duluan sampai Supaya kita bisa cepet-cepet melihat pertarungan Kalavan dengan Liborik Karena gue udah gak sabar banget nih Lihat pertarungan antara mereka berdua Namun sebelum itu Kalavan sempat diperingati oleh pemandu di arena sana Jika Kalavan benar-benar pergi ke tempat Liborik dan menantangnya Itu berarti Kalavan juga menyatakan perang terhadap kerajaan Jahar Jadi dia berharap Kalavan bisa berpikir jernih Dan mengurung niatnya untuk bertarung dengan Liborik Tapi Kalavan menolak hal itu Karena dia menganggap Semua ini tidak ada hubungannya dengan pemberontakan Dan dia berkata Bahwa tujuan dia hanya ingin mengalahkan dan membunuh Liborik saja Lalu dari sebuah layar kecil Ternyata Liborik sedang memantau perjalanan Kalavan Sambil memantau Kalavan Liborik berkata bahwa dia sangat kecewa dengan keputusan Kalavan Hanya karena kehilangan pengikut saja Dia sampai membuang semua hal yang sudah didapat Dan menentang pasukan Jahar Sesuai kata Liborik sebelumnya Bahwa sebenarnya kematian para pengikut Kalavan ini Merupakan kehendak dari Raja Jahar Sehingga jika Kalavan tidak suka dan menentang itu Sama juga hal itu menentang Jahar Nah Sebelum kita lanjut lagi Kita bahas sedikit dulu yuk tentang Liborik di chapter ini Dalam chapter ini Siu memberitahu kita tempat Liborik berada sekarang Terlihat dia sedang duduk di sebuah tempat Kalau dilihat-lihat sih tempat itu seperti terdapat sebuah portal yang cukup besar Duguan gue sendiri ya Dan para pembaca lainnya Kalau portal itu merupakan portal tempat yang akan dituju oleh Evan Kel Berarti bisa dibilang portal itu berisikan kapal induk dari keluarga Lopobia dong Kalau perkiraan itu benar Kebayang gak seberapa kuat nih Borik ini Sampai-sampai tempat terpenting seperti portal Lopobia ini Dia jaga sendirian loh Yang kita tahu kalau tempat itu juga diincar oleh Evan Kel Menurut gue ya Gak mungkin sih portal penting seperti itu Dijaga oleh orang sembarangan Apalagi cuma sendirian Dari sini kecurigaan gue kepada Liborik Bakal mengkhianati Jahar Kayaknya hilang nih Justru menurut gue Dari tiga pemimpin perang saat ini Yasracha, Mas Cheney, dan Liborik Liborik lah yang lebih licik Dan menjadi ancaman bagi timbam kali ini Kalau kita bicara tentang kekuatannya Liborik merupakan high cranker yang berasal dari perang zaman koistensi dulu Zaman ini Ada sebelum masa kejayaannya White loh Kebayang dong Pengalaman bertarungnya Liborik dan kekuatannya Apalagi diceritakan Dia sendirian menahan dan mengalahkan Pasukan Hidden Grove yang dulu dipimpin oleh Dowon Berarti bisa dibilang Dia lebih kuat dari Dowon atau Kel Helam dong Yang mana Kel Helam aja Hampir bisa menahan Yama dan Evan Kel sendirian Dan jangan lupakan Liborik itu berasal dari campuran dua keluarga agung Menurut kalian gimana nih? Kalian masih dukung Kalavan atau Liborik? Memang sih sebenarnya semua itu tergantung Liborik memihak keluarga Pobidaw atau Kun Tapi kalau kita lihat-lihat Dari teknik pengendalian sinsu listriknya Dan senjata tombak yang digunakan Semua itu sangat cocok dengan identitas keluarga Kun Dan gak mungkin kan Jahar dan Adori Mengandalkan perang ini kepada orang yang keluarganya mau dibunuh Jadi perkiraan gue nih Liborik ini masih memihak keluarga Kun dan setia pada Jahar Tapi kita lihat aja nanti Karena ini cuma tebakan gue Dan semua tergantung dari Siyu sendiri Baik lagi ke chapter minggu ini guys Setelah panel Kalavan dan Liborik dimunculkan Inilah saatnya White dan Bam akhirnya bertemu Dengan cantiknya White datang dari teleport dan menghampiri Bam yang sudah siap untuk bertarung Walaupun Arya sudah berkali-kali memberitahu Bam Tapi dia bisa apa? Karena Bam sudah bener-bener keras kepala Dan sekarang dia hanya mau membalaskan dendamnya saja White yang sudah tahu kalau Bam tidak akan lari dari pertarungan ini Dia pun masih memancing Bam dengan cerita tentang Akraptor dan Prince Supaya Bam bisa mengeluarkan semua amarannya saat bertarung Lalu tanpa basa-basi lagi White yang sekarang ini sudah berada di depan Bam Langsung diserang oleh Bam dengan teknik Shin Wonryu-nya Yang ternyata serangan ini hanya pengalian untuk Bam bisa maju dan menyerang Wat secara langsung Dengan bantuan Jarum yang sudah aktif Bam memanfaatkan serangannya tadi Untuk mendekat dan menyerang Wat kembali Tapi serangan tipuan seperti ini bukanlah apa-apa di depan selayar legendaris Sehingga dengan gampangnya White mengegalkan semua serangan Bam dan berhasil membuat Bam terhambat Namun hal ini tidak membuat Bam menyerah untuk menyerang Wat secara langsung Dengan kemampuannya ini untuk membentuk model sayap Dan performasi tanduk pada Red Tirisa dan Butirisa Bam kembali mendekat dan menyerang Sambil berkata dia akan memutuskan hubungan dengan Wat di sini Keadaan ini bukannya membuat Wat takut Tapi malah membuat dia senang Karena tujuannya untuk membuat Bam marah Dan bertarung secara serius pun terwujud Namun serangan Bam ini bukan hanya berasal dari dirinya saja Ternyata Bam sudah menyiapkan sebuah orb yang siap untuk menyerang White Hal ini membuat Wat sedikit kewalahan sih Dan bahkan pedangnya White sempat tertahan dan terhenti Karena Bam secara langsung menahan pedangnya saat itu Wah gila sih Ini sih kelihatannya serius banget nih Lalu kesempatan ini diambil Bam untuk terus menerus menyerang White Yang saat ini hanya bisa bertahan dari setiap serangan Bam Cukup kecewa sih sama White Masa dia kewalahan di pertarungan jarak dekat Tapi akhirnya White mencari calah untuk bisa membalas semua serangan Bam Dan berkata bahwa serangannya ini bisa muncul dari mana saja Saat membalas serangan Bam ini Sayangnya White harus dibuat kaget kembali Kalau ternyata selama ini terdapat sebuah orb putih Yang berada tepat di belakangnya Lalu kata-kata White sebelumnya pun dibalas kembali oleh Bam Dengan mengatakan kalau serangannya ini juga bisa muncul dari mana saja Namun sayangnya chapter ini pun ditutup dengan ledakan orb di belakang White tadi Yah gitulah akhir dari chapter ini Biasanya chapter bagus Memang hanya punya sedikit cerita ya Dan gue gak panjang-panjangin lagi pembahasan kali ini Jadi bagi kalian yang penasaran Jangan lupa untuk pakai koin kalian Kalau udah muncul di webtoonnya ya Sekian dulu pembahasan dan review chapter kali ini Sorry ya jika ada yang kurang dan salah dari video ini Gue Andrew pamit dulu dari video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye